Wapresma, Aruf Amin beserta mobil iring-iringan rombongan yang dikawal ketat berhasil diterobos puluhan mahasiswa tersebut. Mobil mewah jenis Toyota Alphard warna hitam bertuliskan Indonesia, dihiasi bendera merah putih itu sempat menghentikan laju kendaraan, lantaran mahasiswa mencoba merangsak masuk barisan petugas pengatur lalu lintas. Woi, woi hadang, terus hadang, teriak pada video yang beredar luas di media sosial, pada Rabu, tanggal 7 bulan 9 tahun 2022. Mobil yang dikawal pas Pampres dan polisi militer dibantu petugas keamanan dari TNI, Polri itu sempat kewalahan menjaga barisan mahasiswa tersebut. Diduga aksi pengandangan tersebut spontan oleh mahasiswa lantaran aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM tak pernah didengar oleh pemerintah pusat. Seperti pada berita sebelumnya, gabungan mahasiswa dan buru se-Indonesia di wilayah mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan BBM. Pasca Presiden, Joko Widodo menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Pertamax beberapa waktu lalu, sehingga mengundang banyak protes dari berbagai pihak. Sebagai informasi, sebelumnya, Wakil Presiden, WAPRES, Kiai Haji, Maruf Amin bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan, Sumsel, Selasa, tanggal 6 bulan 9 tahun 2022. Agenda utama kunjungan kerja, Kunker, WAPRES beserta Ibu Hej, Wuri Maruf Amin ke provinsi yang dikenal dengan, Bumi Sriwijaya, tersebut, untuk meresmikan pembukaan sidang pleno 19 Asosiasi Fakultas Bisnis dan Ekonomi, AFEBI, dan Halal Sumit 2022. Seperti yang dikutip dari laman resmi setwapres.co.id dalam Kunker ini, WAPRES menggunakan pesawat kepresidenan Boeing yang akan lepas landas dari Bandar Udara Internasional Halim Perdanaku Sumajakarta, menuju Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumsel. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.